Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to rahasia blogger channel Nah di video kali ini rahasia blogger baru sempat bikin video lagi ya Kali ini mau nge-share masalah domain keren ya Jadi teman-teman bisa dapet domain keren di platform blogging gratisan Jadi kan misalnya selama ini teman-teman bikin di blogspot, di webly, di wix atau di mana ya Yang ekstensi belakangnya kayak blogspot.com, wordpress.com dan sebagainya Kali ini teman-teman bisa bikin domain sesuai dengan nichilnya masing-masing Nah jadi teman-teman bisa pakai domain yang kayak gini nih Art.block, businessblock, cardblock, codeblock, datablock dan sebagainya tuh macem-macem tuh Udah saya list disini Nah ini kan keren-keren ya Jadi misalnya teman-teman punya blog tentang makanan bisa pakai food.block dan sebagainya ya Jadi lebih variatif Dan ini juga kalau mau dibuat backlink beda-beda semua nih Maksudnya jadi refereng masing-masing Bagus juga Cuma kalau buat nge-block casual aja Bisa juga Bagus juga ya Jadi teman-teman cuma perlu email aja sih sebenernya Dan email ini harus Nggak perlu press ya Maksudnya email-email tersendiri aja lah ya Jadi kita pakai wordpress.com Nah sebelum masuk ke caranya Jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu channel ini Udah Oke jadi begini Jadi maksud saya tuh emailnya yang perlu teman-teman siapin Email yang belum pernah terkait dengan wordpress sama sekali ya Jadi misalnya teman-teman punya email yang udah terkait sama wordpress Pengen outside lagi bikin web baru lagi Pakai email yang itu Nggak bisa pakai domain ini Jadi ini khusus yang baru-baru aja ya Email-email baru Oke langsung aja saya contohin ya Buka wordpress.com Kita ke start your website Cuma kelemahan ya Pakai wordpress.com ini Teman-teman nggak bisa monetisasi ya Jadi kalau mau monetisasi pakai adsense Mesti pakai fitur yang premium dia dulu Mahal Nih yang pakai wordpress.org Kalau mau ya Jadi cukup selo-hosting aja Nih Disini teman-teman Mangin email address Username sama password Nah ini emailnya udah saya siapin nih Terus kita create account langsung ya Boleh diset Nah disini nih letaknya Ya kita bisa Cek domain disini nih Jadi gini Empamanya teman-teman Pengen pakai ini ya Footblock ya footblock ya Jadi disini tulis langsung sama Extensi domainnya Misalnya saya bikin ini Nah tuh Keren kan Misalnya resep masakan Mama yang nama bloknya Jadi resep masakan Oh ini Udah berada yang pakai Kayaknya Berarti kita ganti aja ya Misalnya resep masakan Ya ini contoh aja ya Misalnya begini nih Jadi kita langsung pakai .food.blog Disininya Di pencariannya tuh Dia nanti otomatis Dia suges sendiri Bisa pakai yang wordpress.com Atau ini .foodblock.com Ya jadi kerennya Nanti teman-teman cari aja Misalnya Gak bisa nih Misalnya cuma resep doang ya Kita bikin gini ya Resep.food.blog ya Nah ini kan Di sugesnya kayak gini Teman-teman cari aja Yang lebih panjang Kayak tadi Tab AQ Nah ada nih .food.blog ya Mau ganti ekstensi lain Juga bisa Sesuai Misalnya kita contoh lagi Pakai Apa ya News Misalnya berita Nah ini kalau buat serius Saya saranin Jangan pakai blok ini ya Karena ini kan Cuma buat Ini aja Blok dummy atau kasual Yang mau Sekedar nulis-nulis aja Gitu Atau Ngarsip Ngarsip Hasil tulisan kita Boleh disini Atau mau buat backlink Juga bagus nih Kan nanti Masing-masing News Blok beda Wordpress.com beda Referringnya Jadi masing-masing Nah tuh ya Saya pakai ini dulu Kalau udah Kita langsung Ke Ini Pilih yang ini nih Yang direkomend Dia Select Ini nanti teman-teman Bisa catat ya Lihatnya Nanti Di capture aja Video ini Detail domainnya Mau bikin satu-satu Semua juga boleh Tapi dengan email yang baru ya Kalau mau pakai domain ini Kalau Yang sudah ada Ini nggak bisa Pakai email baru lagi Nah kita udah sampai sini Tadi ya Potong Kita ini aja Start with FreeSite Sisanya sih sama Kayak buat Blogportpress Biasa Wordpress.com biasa Nah ini udah jadi ya Sebenernya Ini sebelum kita launch Kita mesti inian dulu Di verifikasi Coba teman-teman cek di email Ya Tau kan ada Tuh Kita klik here Tuker Jadi nanti Biar bisa langsung Di launch Ini saya bakal Unjukin Sampai Ininya Ya Cara Ngelikin ke Webmaster Karena ini bisa Di index Ini nama Situsnya Kita bisa Namain Misalnya Saya kasih Contoh dulu Ya Ini kalau Udah Kita Kita save setting Ini diabaikan dulu aja Nanti malah balik Kalau kita pencet Ini Klik ini Jadi kita save setting Ini bahasa Kalau mau pakai tagline Boleh Kalau enggak Gak apa-apa Kita pakai bahasa Indonesia Apply Oke Tanzon Nah Kalau mau meluncurkan situsnya Kita launch site Ya Kalau Tunggu ada Belum bisa Kita save dulu Ngelangin Oke Kita launch site Nah Ini Kita tetap pakai Ini ya Skip forecast Ini Tuh Mahal sih Emang sih Robotnya Mau di tempat Dia Kita pakai Gratisan Kita yang ini Start with Free site Oke Ini Paling bawah Ya No thanks I'll stick with Save Q Nah ini Ini udah jadi nih Saya bakal kita tes ya Visit site Disini Disini nanti temen-temen Bisa Otak-atik Sendiri ya Ini saya pengen buat Formatnya Block Buat dagang Bagus juga sih Tapi bukan E-commerce Buat ini aja Promosi dagangan Atau apa Masih bagus juga Domainnya bisa Nyesuaiin Keren-keren Jual makanan Pakai footnote Block Bisa Dan lain-lain Nah ini kita Ke Ini dulu ya Ke Design Saya mau contohin Yang ini dulu Kita bikin Pengen Format Block Temennya Banyak pilihan Temen-temen Nanti bisa Nyari Sendiri Saya pakai Yang defaultnya Dia dulu aja Bebas Banyak Yang gratisan Kita Nanti di opera Aptek Sendiri ya Ini saya Contohin Yang buat Format Block Aja Yang Format Block Pada Umumnya Oke Kita Pengen Bikin Homepage Ini Cuma Block Block Aja Ya Ini Kita Ke Konten Di Homepage Homepage Setting Kita Latest Post Aja Jadi Post Terakhir Yang bakal Ditampilin Nah Kayak Gini Oke Format Block Oke Kita Save Change Setiap Ada Perubahan Save Change Ini Kita Balik Terus Ini Kan Bawahnya Masih Begini Buat Situs Web Gratis Apa Apa Keterangannya Gini Narasinya Coba Kita Ganti Biar Lebih Simple Kalau Mau Ngilangin Sebenernya Footer Credit Mesti Pakai Yang Business Plan Bayar Kita Pakain Aja Wordpress Logo Nah Jadi Begini Doang Oke Kita Save Ini Nanti Teman Teman Bisa Atur Sendiri Menu Menunya Yang Ada Di Menunya Buat Di Atas Ini Itu Misalnya Menunya Mau Saya Hilangin Deh Menu Bisa Diset Disini Tuh Bisa Add Item Mau Nambahin Bisa Dihapus Kalau Mau Menghapus Semua Menunya Enggak Ada Menuh Saya Gini Centang Hapus Aja Kita Save Oke Balik Saya Menyontohin Ngepost Dulu Ya Kalau Menghapus Kita Ke Ini Site Kita Pause Pause Ini Kan Tadi Example Post Contoh Post Kita Bisa Hapus Saja Thresh 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 Nanti Thresh Ini Bisa Dienti Juga Disini Ini Kan Kosong Kita Add New Post Dulu Misalnya Misalnya Contohin Pake Dummy Text Ini Den Lorm Ipsum Welcome to Website Kita Next Disini Kita Paste Temen Biasain Kalau PST Misalnya Temen Temen Baru Bikin Dari Microsoft Word Atau Dari Mana PST S Plain Text Jadi Biar Nggak Format Bawa Bawa Pada Kalau Pake Microsoft Word Format Word Itu Masih Bawa Bawa Ini Judulnya Lorm Ipsum Ya Title Judul Ya Kalau Mau Masukin Foto Bisa Misalnya Disini Di Bawa Enter Dari Tidak Pake Gutenberg Ini Tidak Plus Ini Kan Tidak Ada Kita Ketik Image Im Image Select Image Media Library Ini Temen Temen Kalau Mau Upload Bisa Add Saya Pake Contoh Dulu Bawa Yang WordPress Tambar Nah Tuh Keren Kalau Mau Nambahin Altax Disini Pake Pake WordPress Ini Juga Buat Temen Belajar Misalnya Yang Biasa Pake Blogger Gitu Mau Pake WordPress Bisa Jajal Ngepost Disini Buat Belajar Belajarnya Altax Bisa Dimasukin Disini Nambang Ini Buka Dulu Oke Terus Misalnya Udah Kalau Mau Nambahin Link Ya Sama Misalnya Saya Bikin Text Ini Contoh Saya Mau Ngelink Disini Misalnya Buat Backlink Ya Internal Link External Link Diterima Sama Dia Dan Follow Disini Sama Kayak WordPress Satu Tenggak Gitu Aja Klik Lambang Link Ini Klik Aja Dia Satrap Jangan Lupa Mati Lampu Nah Ini Sudah Jadi Post Ya Kalau Mau Tes Bisa Dipe View Ya Kalau Dilihat Di Setting WordPress Ini AMP Bisa AMP Secara Default Dia AMP Kalau Di Smartphone Tapi Bisa Dihilangin Gak Mesti Nanti Bisa Di Ini Bisa Di Bisa Disetting Oke Kalau Udah Begini Kita Umamanya Mau Kepos Kita Mau Langsung Pas Aja Permaling Permaling Ya Udah Nanti Pakai Tanggal Default Permaling Kategori Ini Bisa Dimasuk In Ya Misalnya Saya Add New Misalnya Ini Apa Test Test Post Test Parent Kategori Kalau Misalnya Kategori Ini Masuk Ke Induk Yang Mana Bisa Pake Parent Kategori Kalau Enggak Ini Jadi Kategori Utama Bisa Add New Wadi Langsung Tag Bisa Ditabah In Misalnya Warum Ipsum Warum Pake Koma Ini Komah Bukan Enter Di Komah Fitur Image Nanti Buat Yang Ada Di Atas Ini Misalnya Saya Pakein Fitur Image Yang Ini Loh Saya Contohin Bake Fitur Kalau Engga Juga Gap Apa Exerb Ini Kalau Ada Exerb Kalau Default Nanti Biasa 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 Ngambil Text Awal Buat Fit Nanti Diskusi Comment Misalnya Saya Mati Ini Ping Back Amat Track Back Ini Mati Aje Udah Gajaman Pake Ping Track Back Ini Bisa Dispam Oke Ini Kalau Udah Langsung Publish Oke Udah Jadi View Post Nah Nah Ini Fitur Image Itu Bude Bukut Nah Ini Gambar Kita Masukin Ya Jadi Ya Jadi Saya Contohin Situ Aja Nah Ini Home Pagenya Ini Juga Fitnya Bisa Disetting Singkat Ya Nanti Kalau Mau Temen Ngedit Pake Eh Kembali Nih Ke View Post Dulu Ngedit Alala WP ORG Pakainya WP Admin Ya Jadi Dashboard WordPress Prend Kita Sekarang Ini Aja Langsung Ke Gimana Cara Naitin Ini Search Console Kita Ke Buka Search Console Dulu Atau Mulain Ya Linknya Setelah Langsung Oke Kita Copy Linknya Kita Paste Disini Oke Next Ini Jadi Biar Block Kita Bisa Di Index Ya Kita Pakai Tag Html Ini Disalin Ya Dicopy Ini Jangan Ditutup Dulu Ya Biarin Kita Balik Ke Dashboard WP Kita Ke Tools Kita Marketing Di Traffic Nah Disini Kita Peste Disini Terus Kita Safe Setting Oke Dah Ya Sukses Safe Setting Nah Sitmap Dia Itu Default Ada Sitmap XML Dan News XML Boleh Pakai Keduanya Boleh Salah Satu Aja Oke Sudah Kita Verifikasi Oke Kita Buka Property Nah Pertama-tama Kalau Sudah Masuk Search Console Jangan Lupa Sitmap Petas Situs Kita Submit Dulu Nah Oke Udah 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 Dih Kalau Kayak Ini Sebenernya Ntar Dia Ngebaca Sendiri Cuma Emang Agak Lama Kita Bisa Index Kayak Biasa Itu Bisa Bisa selamat menikmati oke udah ya mungkin sampai situ aja ya ini temen-temen bisa buka juga dimana-mana udah udah jadi kita punya domain keren ya nih saya unjukin lagi apa aja yang bisa ingat langsung pakai extensinya .art.blog gitu ya dan pakai email yang belum pernah terkait sama wordpress ya bisa di screen nanti bisa dilihat sendiri ya apa aja tuh oke mungkin sampai situ aja dulu ya buat pembahasan kali ini yang belum di subscribe jangan lupa subscribe kalau yang belum jelas bisa ditanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati ya